Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar membaca Al-Quran untuk pemula di surat Al-Imran ayat 10 sampai 15 di surat Al-Imran jadi kita sudah beda surat ini A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Innal-lazina kafaru lantunya anhum amwaluhum pelan-pelan di tu tu jangan sampai tu ge ya tu mantul jangan mantul tu Sekali lagi Innal-lazina kafaru lantunya anhum amwaluhum Amwaluhum wala awladuhum minallahi shai'a A'udhu ya Wa'ulai'ikahum wa'udun nar Nar Pokoknya tebal ya karena sebelumnya ada fathah Hum ke wa jangan ditahan Wa'ulai'ikahum wa'udun nar Kada bi'ali fir'awna wal-lazina min qablihim Pelan-pelan ya Kada-kada ditekan fir' Fir' Meringis Soraknya tipis ya Fir'awna Ikut diulang Kada bi'ali fir'awna wal-lazina min qablihim Qadzabu bi'ayatina fa'akhazahumullahu bi'zunubihim Wa'allahu shadidul iqab Qab Kola-kola ya mantul besar Qul li'l-lazina kafaru satu labuna watuhsharun Pelan-pelan Qul ditekan Qul li'l ditekan Terus Kafaru satu Satu Jangan mantul Qul li'l-lazina kafaru satu labuna watuhsharun Watuhsharuna ila jahannam Wa'bi' salmihad Diulang Serah Wa'bi' Wa'bi' Ditekan ya Wa'bi' salmihad Qad Qad Kana lakum Ayatun Fi fi'atainil taqata Ketemu sama waqaf Ingat-ingat lagi Waqaf qaflam Ya ini adalah Waqaf al-waqfu'aula Atau waqaf berhenti lebih utama Fi'atun tuqatilu fi sabi'lillahi wa'ukhra kafirah Wa'ukhra kafiratwi ya raunahum mislaihim ra'yal'ain Ra' Ditekan ya Ra'yal'ain Wa'allahu yu'aidu binasrihi man yashak Ditekan ya Shak Inna fi dhalika la'ibra tali'u lil' absar La'ib La'ib Mantul Tapi pantulannya ngalir aja Gak usah ditahan Langsung ke huruf berikutnya La'ibra Gitu La'ibra tali'u Wa'u disini gak ada harokatnya Ini dianggap tidak ada ya Ab-ab-ab-ab-sor Roknya tebal ya Sor Karena sebelumnya Barisnya fatah Zui'na linnasi hubbush shahawati minan nisa' Tekan sedikit Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara Wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah Duh Wal khaylil musawamati wal an'ami wal harf Banyak lah sukun jangan mantul Wal fiddati wal khaylil musawwamati gitu ya wal an'a an'a nunnya jelas ya an'ami wal lagi wal harf harf ya jadi fa'nya dibaca kecil aja wal harf fa' sukun ruknya tebal harf harf wal fidhati wal khaylil musawamati wal an'ami wal harf zalika mata'u l'hayati dunya nah ini ingat-ingat nun sukun ketemu ya walaupun ini nun sukun ketemu ya walaupun ya itu ada huruf idgumiguna cuman untuk pengecualian kalau nun samayanya berada dalam satu kalimat adunnya satu kalimat maka ini adalah izhar izhar mutlak jadi bacanya tetap nunnya jelas adun ya wallahu indahu husnul ma'ab kalau kalah ya ma'ab ini harus dibedain hu-hu hu-hu sekali lagi ya wallahu indahu husnul ma'ab ini hak gede ini hak kecil kul'un kul'u nabi'u kum bi-khairim min zalikum pelan-pelan kum bi-khairim min nahan semua ya lillazhinat lillazhinat taqaw inda rabbihim jannat nats ada dulu darah ya lillazhinat taqaw kaw ya kaw diulang dari jannah jannat jannatum tajri min tahtihal anhar har har ya rohnya tebal sebelumnya fatha min tahtihal anhar khalidina fiha khalidina fiha wa az wajum mutah roh pelan-pelan haknya udah mah gede ya terus ditekan karena ada tajdidnya hati-hati jadi kedorong dari dada ya wa az wajum mutah mutah harah wa az wajum mutah harah tu war rizwan min Allah ketemu sama waqaf al-waqaf al-awla berarti lebih utama wa allahu basir rum bill la'ibad mim disini menandakan ikhlab jadi kita tidak baca lagi run melainkan ke mim rum gitu ya sambil dengungkan wallahu basirun bill la'ibad sadak allahu la'zim sekian saja mudah-mudahan bermanfaat wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat